Jadi, teman-teman harus perhatikan bahwa anemia dengan tekanan darah rendah itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Saya akan kembali setelah teman-teman subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memberikan informasi mengenai suatu kondisi, teman-teman, yaitu anemia. Saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah anemia, teman-teman. Tapi yang saya perlu tekankan di sini, teman-teman, banyak yang beranggapan bahwa anemia sama dengan tekanan darah rendah itu suatu hal yang berbeda, teman-teman. Jadi, teman-teman harus perhatikan bahwa anemia dengan tekanan darah rendah itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Nah, anemia adalah suatu kondisi di mana kita tekankan kepada kadar HB atau hemoglobin, teman-teman. Jadi, kadar HB-nya itu di bawah normal atau di bawah ukuran standar. Sedangkan untuk tekanan darah rendah atau hipotensi, kita lebih tekankan kepada tekanan darahnya, teman-teman. Jadi, tekanan darahnya itu di bawah normal, teman-teman. Jadi, itu hal yang berbeda, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi lebih banyak lagi mengenai anemia. Seperti yang saya katakan tadi, anemia adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau yang sering kita kenal dengan kadar HB di bawah nilai normal atau di bawah nilai ukuran standar, teman-teman. Menurut PHO, nilai kerujukan atau nilai standar dari kadar hemoglobin adalah untuk laki-laki itu di atas 13 gram per desiliter, teman-teman. Sedangkan untuk perempuan atau wanita, itu kadar HB-nya lebih dari 12 gram per desiliter. Sedangkan untuk wanita hamil, kadar hemoglobinnya adalah lebih dari 11 gram per desiliter. Jadi, apabila kadar HB-nya kurang dari nilai rujukan tersebut, kadar tersebut disebut dengan anemia, teman-teman. Ingat ya, jadi anemia adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau kadar HB itu lebih rendah dari nilai rujukan yang telah saya sebutkan tadi, teman-teman. Jadi, berbeda dengan hipotensi atau tekanan darah rendah. Lalu, penyebab daripada anemia itu sendiri adalah akibat penurunan produksi sel darah merah oleh sum-sum tulang, teman-teman. Karena memang salah satu fungsi daripada sum-sum tulang adalah memproduksi sel darah merah, teman-teman. Apabila terjadi penurunan produksi sel darah merah, maka sel darah merah akan menurun. Bisa diakibatkan oleh defisiensi jad besi, teman-teman, atau kekurangan jad besi. Bisa juga akibat defisiensi asam folat. Itu dua hal tersebut yang dapat menyebabkan penurunan produksi daripada sel darah merah oleh sum-sum tulang. Nah, untuk defisiensi jad besi, untuk menghindari suatu keadaan defisiensi jad besi, teman-teman, boleh makan sumber-sumber dari jad besi tersebut, teman-teman. Apa saja sumber jad besi tersebut, teman-teman, boleh mengonsumsi sayur-sayuran berwarna hijau, lalu daging merah, teman-teman, jeruan, makanan laut, tahu, dan kacang-kacangan. Itulah sumber-sumber jad besi yang boleh teman-teman konsumsi, agar teman-teman terhindar dari suatu kondisi yang namanya anemia. Lalu, boleh juga mengonsumsi makanan-makanan dari sumber asam folat, teman-teman. Yaitu, misalnya, buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran hijau, daging merah, hati sapi, hati ayam, dan telur, teman-teman. Jadi, makanlah atau konsumsilah makanan-makanan tersebut, agar teman-teman bisa terhindar dari suatu kondisi anemia, teman-teman. Lalu, penyebab berikutnya dari anemia, bisa diakibatkan adanya terjadinya perdarahan, teman-teman. Baik itu perdaraan yang bersifat akut, maupun perdaraan yang bersifat kronis, teman-teman. Contoh dari perdaraan akut, misalnya, terjadi batuk darah, muntah darah, lalu bisa terjadinya, misalnya, perdarahan anus pada kasus hemoroid atau wasir, teman-teman. Lalu, bisa juga terjadi akibat buang air besar berdarah, teman-teman. Nah, faktor-faktor tersebut juga dapat memicu terjadinya suatu kondisi anemia, teman-teman. Lalu, bisa juga akibat perdaraan kronis. Seperti saya katakan tadi, misalnya, terjadinya perdarahan di lambung. Atau, bisa juga akibat dari kanker kusus, teman-teman. Jadi, itulah beberapa faktor yang dapat mencetus atau menimbulkan kondisi daripada anemia, teman-teman. Nah, lalu, apa saja gejala daripada anemia, teman-teman? Gejala yang paling umum, yang pasti kita tahu adalah pasti pucat, teman-teman. Wajah si pasien penerita anemia biasanya akan tampak pucat, seperti bibirnya itu pucat. Lalu, untuk memastikannya, biasanya kita melihat bagian konjungtiva, bagian dalam mata, teman-teman. Lalu, kita buka, kita lihat itu ada bagian yang terasa sekali pucat, teman-teman. Karena kalau dalam keadaan normal, kita bisa berbedakan. Kalau dalam keadaan anemia, kita buka bagian kelopak mata, bagian dalam itu akan tampak pucat. Sedangkan orangnya dengan kondisi yang tidak mengalami anemia, itu kelopak matanya, apa, konjungtiva mata bagian dalamnya itu tampak merah, teman-teman. Lalu, pasti lemah, letih, lesu, tidak bersemangat, teman-teman. Bisa juga terjadi sesak nafas, teman-teman. Lalu, bisa juga mengeluh nyeri kepala, bisa terjadi vertigo. Nah, ini vertigo, teman-teman. Banyak pasien-pasien saya mengeluh vertigo, teman-teman. Setelah dilakukan pemiksaan, memang betul. Kadar HB-nya atau hemoglobinnya itu rendah. Bisa juga terjadi tinitus, teman-teman. Lalu, kesemutan atau dalam islamidis, dikenal dengan parastasia. Bisa juga terjadi sampai pingsan, teman-teman. Karena memang aliran oksigen kotak yang berkurang. Karena memang fungsi daripada HB itu sedikit mengikat oksigen. Lalu, kadang oksigen yang diikat oleh HB berkurang. Sehingga aliran darah kotak berkurang bisa terjadi pingsan, teman-teman. Lalu, bisa juga terjadi penglihatan kita menjadi buram atau kabur, teman-teman. Lalu, bisa juga terjadi diare. Bahkan bisa terjadi BAB berdarah. Biasanya udaranya itu berwarna hitam, teman-teman. Nah, untuk memastikan diagnosa daripada anemia, biasanya dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap, teman-teman. Untuk penata laksanaannya, apabila teman-teman mengalami kondisi anemia, biasanya dokter akan memberikan berbagai macam obat dan vitamin, teman-teman. Obat yang diberikan biasanya sulfasferosus, ferosglukab bufumarat, dan ferosglukodat, teman-teman. Biasa juga disertai dengan pemberian vitamin, seperti vitamin B12, seperti saya katakan tadi, penyebabnya adalah jad besi dan asam folat. Kita berikan vitamin atau suplemen jad besi dan asam folat, teman-teman. Teman-teman juga jangan khawatir. Untuk kondisi anemia ini, bisa kita terapi dengan menggunakan herbal, teman-teman. Atau dengan menggunakan pengobatan tradisional. Teman-teman, perlu catat. Bila teman-teman mengalami kejala yang telah saya sebutkan tadi, misalnya, pucat, lemas, tidak bersemangat, selain boleh teman-teman berkuju ke dokter, teman-teman juga bisa melakukan penanganan sendiri di rumah, secara mandiri, teman-teman. Jadi, apabila teman-teman menghadapi kondisi yang setelah gejala yang saya sebutkan tadi, teman-teman boleh mengambil buah kurma, teman-teman. Teman-teman pasti tahu buah kurma. Nah, kenapa? Buah kurma itu mengandung besi dalam jumlah yang cukup tinggi, teman-teman. Ya, jadi teman-teman boleh ambil buah kurma, teman-teman makan, nah, buah kurma itu dapat meningkatkan kadar hemoglobin di dalam sel darah, teman-teman. Sehingga kondisi gejala-gejala yang saya sebutkan tadi bisa berkurang perlahan demi perlahan, teman-teman. Karena buah kurma itu, menurut penelitian, mengandung banyak jat besi, teman-teman. Sehingga bisa kita gunakan untuk menangani kondisi anemia sebagai pertolongan pertama, teman-teman. Tapi, setelah itu, teman-teman tetap harus konsultasi ke dokter, teman-teman. Lalu, selain buah kurma, teman-teman juga bisa memanfaatkan buah alpukat. Ya, yang pertama buah kurma, yang kedua buah alpukat, teman-teman. Buah alpukat juga mengandung banyak jat besi, teman-teman. Sehingga bisa meningkatkan kadar HB di dalam darah, sehingga kondisi anemia dapat tertangani. Lalu, berikutnya juga teman-teman bisa memanfaatkan, ini yang sangat populer, teman-teman, yaitu bayam merah. Saya yakin teman-teman tahu bayam merah, karena banyak masyarakat kita sudah tahu, apabila kita mengalami kondisi anemia, biasanya ibu-ibu itu sudah sangat paham sekali, teman-teman. Segera membeli bayam merah, dimasak, lalu dikonsumsi. Karena sekali lagi, bayam merah itu banyak mengandung jat besi, teman-teman. Sayusan yang lain juga boleh, teman-teman. Ya, bayam yang kekuatan hijau juga boleh, lalu daging-dagingan, telur, teman-teman, buah-buahan yang lain pun, banyak mengandung jat besi yang bisa teman-teman gunakan atau konsumsi untuk mencegah terjadinya anemia, teman-teman. Jadi, teman-teman, jangan panik. Banyak berbagai macam cara untuk kita dapat menangani atau sebagai pertolongan pertama apabila kita mengalami kondisi anemia, teman-teman. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, teman-teman, anemia itu berbeda dengan hipotensi. Ingat, teman-teman, anemia berbeda dengan hipotensi. Anemia fokus kepada kadar HB atau hemoglobin, sedangkan hipotensi atau tekanan darah rendah fokus kepada tekanan darahnya yang lebih rendah dari tekanan normal, teman-teman. Lalu, penyebab daripada anemia adalah, tadi saya katakan, dapat terjadi akibat perdarahan, menurunnya produksi sel darah merah oleh sum-sum tulang, akibat defisi jat besi dan masam pelan. Lalu, dijalannya, sudah saya sebutkan tadi, yang paling khas adalah pucat, teman-teman, lemas, letih-letih, sudah tidak bersemangat. Dan bahkan juga bisa muncul vertigo, bahkan sampai pingsan. Lalu, teman-teman boleh dokter, nanti dokter akan memberikan berbagai macam vitamin, atau suplemen, atau obat, teman-teman, teman-teman boleh konsumsi. Lalu, bisa juga dilakukan terapi secara mandiri. Saya akan hati dengan menggunakan buah kurma, alpukat, bayam merah, dan sayur secara di jauh lainnya, teman-teman. Demikian informasi yang boleh saya sampaikan pada kesempatan kali ini, teman-teman. Saya berharap informasi ini bisa menjadi, manfaat buat teman-teman semua. Jadi, teman-teman tidak perlu panik, apabila teman-teman menghadapi kondisi anemia, teman-teman. Terima kasih. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like, teman-teman, sebanyak-banyaknya. Lalu, bantu saya, kembangkan channel ini, agar channel ini menjadi, banyak channel favorit, teman-teman semua. Banyak ditonton oleh orang. Dan channel ini juga bisa membantu teman-teman, memberikan masukan kepada teman-teman, agar teman-teman bisa melakukan terapi mandiri, apabila menghadapi gejala-gejala suatu penyakit, teman-teman. Lalu, jangan lupa juga, nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat. mendapatkan informasi yang terbaru dari channel Dr. Verity TV. Setelah tonton video ini, share, teman-teman, sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita boleh menikmati, mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih, teman-teman. Tetap setia, tonton terus Dr. Verity TV, karena hanya di channel ini, yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat, dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!